PEMIRSA HEZANA Kasus prostitusi online yang belakangan ramai diperbincangkan publik karena melibatkan publik figur kembali mengemuka. Bagi sebagian kalangan, kasus ini hanyalah satu dari sekian kasus yang sebenarnya sudah banyak diketahui umum. Tapi bagi sebagian kalangan, kasus ini cukup mengherankan. Apalagi nominal yang cukup tinggi dalam praktek ini membuat banyak orang tak habis pikir. Sebenarnya kasus semacam ini bukanlah barang baru. Bukan karena kecanggihan teknologi media, tapi memang sudah lama terjadi dan selalu menampilkan wajahnya yang berbeda-beda. Di tanah air bahkan sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan negara kita. Sejarah bangsa-bangsa kuno pun bahkan sudah mengenal praktek prostitusi dengan segala macamnya. Praktek ini pula yang diberantas para Rasulullah termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apakah dengan demikian praktek prostitusi itu juga ada di zaman Nabi SAW? Sebelum Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah Islam, praktek prostitusi banyak terjadi di kalangan masyarakat Arab jahiliah. Banyak perempuan yang tidak mendapat penghormatan semestinya pada masa itu. Suku-suku Arab bersikap lunak terhadap praktek tercelak ini. Praktek semacam itu terus berlangsung hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam hadith riwayat Bukhari, dikatakan bahwa Aisyah RA pernah menyebut empat macam pernikahan di zaman jahiliah yang salah satu di antaranya adalah gambaran jelas dari praktek prostitusi. Dituturkan. Banyak laki-laki yang berkumpul, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya. Sebab mereka itu adalah perempuan-perempuan Tuna Susila yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda. Siapa saja yang menginginkannya boleh masuk. Para wanita Tuna Susila itulah yang disebut dengan Ashabu Ar-Royah atau pemilik bendera-bendera. Dr. Ragib Sirjani menyebutkan bendera-bendera yang dikibarkan dalam hadith ini yang menunjukkan identitas wanita Tuna Susila itu berwarna merah. Bendera itu ditancapkan di depan kemah-kemah mereka sebagai tanda bagi tempat prostitusi. Para pria bebas menggunakan jasa mereka di tenda-tenda berbendera itu. Uniknya ketika si wanita Tuna Susila itu hamil, anak akan dinisbahkan kepada yang paling mirip dengannya melalui bantuan pakar ahli Nasad. Memang praktek prostitusi itu semarak di masyarakat jahiliah sebelum Islam. Bahkan ketika Nabi SAW diangkat menjadi rosul, praktek itu masih ada di Mekah dan Madinah. Namun perlu diketahui bahwa para wanita Tuna Susila saat itu bukanlah dari kalangan Quraish atau suku-suku besar lainnya, tapi yang menjalani praktek prostitusi itu dari kalangan budak perempuan. Sementara wanita-wanita dari kalangan terhormat tidak mungkin menjalannya. Hal ini bisa diketahui saat Nabi membayat para wanita setelah pembebasan kota Mekah di antara butir isinya adalah jangan berzina. Mendengar bunyi bayat ini, Hindun binti Utbah, wanita terhormat istri Abu Sufyan, yang juga ikut masuk Islam langsung berkomentar. Apakah dari kalangan merdeka ada yang berzina? Karena memang profesi demikian biasa dilakukan oleh para budak. Imam Ibn Jarir al-Tawari dalam tafsirnya bahkan menyebutkan nama-nama wanita Tuna Susila yang terkenal di zaman jahiliah seperti Ummi Mahzul, Ummi Ulith, Hannah, Maria, dan lainnya. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, menyerukan risalah ilahi, Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam bersikap. Prostitusi dikenal dalam Islam dengan istilah Al-Bighar adalah praktik zina perempuan dengan kompensasi bayaran. Allah SWT berfirman, Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang sesudah mereka dipaksa itu. Al-Quran Surah An-Nur ayat 33 As-Sadi menjelaskan ayat yang mulia ini diturunkan berkenaan kasus Abdullah bin Ubay bin Selul, seorang tokoh dan pimpinan kaum munafik di Madinah. Dia memiliki seorang budak wanita bernama Mu'azah. Apabila dia kedatangan tamu, maka ia mengirimkan budak wanitanya kepada tamu itu agar si tamu berbuat zina dengannya. Tujuannya agar ia mendapat keuntungan imbalan dari tamunya, juga kehormatan. Maka budak wanita itu lari menemui Abu Bakar R.A. dan mengadukan perlakuan Tuhannya. Kemudian Abu Bakar menceritakan hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar agar membeli budak itu dari tangan Tuhannya. Abdullah bin Ubay merasa terkejut lalu berkata, Siapakah yang akan membelaku dari perlakuan Muhammad? Dia dapat mengalahkan kami dalam urusan budak kami. Maka turunlah wahyu dari Allah, Surat An-Nur ayat 33. Dengan demikian, prostitusi tak ubahnya merupakan bentuk dari perzinahan yang dalam ajaran Islam merupakan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, bahkan termasuk salah satu dosa besar. Hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang benar. Allah Ta'ala berfirman, Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak bersinah. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Imam Al-Qurtubi mengomentari, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan mensinah. Perbuatan dosa besar setelah membunuh adalah zina. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibn Mas'ud RA Rasulullah SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, kamu menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian apalagi? Rasulullah menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu, menyebabkan miskin. Kemudian apalagi? Rasulullah menjawab, kamu berzina. Hadith riwayat Ahmad. Inilah yang ditegaskan Al-Quran, bahwa praktik ini termasuk perbuatan kotor dan keji. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dengan demikian, menjadikan tempat untuk dijadikan lokasi aktivitas perzinahan, termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam. Baik lokasi tersebut dalam lingkup yang kecil, seperti rumah, kos-kosan, warung, kafe, ataupun dalam skala luas, seperti area tertentu yang dijadikan sebagai lokalisasi. Begitupun bagi seseorang atau kelompok yang memfasilitasi, dan atau menjadi perantara transaksi perzinahan. Ini termasuk dosa besar yang diharamkan dalam Islam. Hal ini karena berdasarkan hukum bahwa menjadikan wasilah dalam mendukung keharaman adalah haram. Maka sejak datangnya Islam, praktek prostitusi dihilangkan. Hal ini bisa difahami dari ucapan Aisyah r.a. Kemudian setelah Allah mengutus Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul dengan jalan hak, benar beliau menghapus pernikahan model jahiliat tersebut keseluruhannya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. Hadis diwayat Bukhari dan Abu Daud. Wallahu aklam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!